Tau gak apa? Dikatakan itu mengalami Helicobacter pylori Halo guys, bertemu lagi dengan saya Mohon maaf jika beberapa waktu ini Saya tidak sempat update Membuat video, karena memang ada beberapa Kesibukan dan juga Saya harus menjaga papa mertua saya Mengalami sakit misterius Yang harus dirawat di rumah sakit Nah pada video kali ini, saya sedikit menceritakan Apa yang dialami oleh papa mertua saya Beberapa waktu yang lalu Papa mertua saya itu mengalami sakit Yang misterius, jadi biasanya Papa mertua saya itu jarang mengeluh Soal sakit, bahkan waktu covid Pun tidak ada gejala yang membuat Beliau ini mengeluh Tapi pada hari itu, sekitar hari Jumat, beliau itu bilang Mengalami badannya itu gak enak Dan merasa demam, kita kasih Pertama pertama, kasih minum parasetamol Nah pada waktu besoknya Beliau itu bilang Badannya bukan makin enak, tapi malah Merasa pusing Dan lemas Kita mau ajak beliau ke rumah sakit Tapi beliau gak mau ya Nah tapi dalam hari itu Kita coba jaga dan Pantau apa yang terjadi Nah waktu hari minggu Sekitar siang hari Beliau mulai bilang lagi Bahwa badannya itu tetap gak enak Dan mulai merasa Kayak mau pingsan gitu ya Nah dengan kita agak desak sedikit Kita ajak ke rumah sakit ya Kita ajak ke UGD Dan ternyata harus dirawat inap Nah pada waktu hasil pengecekan itu keluar Sekitar hari minggu malam ya Nah dikatakan bahwa Papa merasa itu Memang ada demam Ada infeksi ya Dikatakan Tapi belum ketahuan infeksi dimana Lalu Dikatakan mengalami anemia Ya Darahnya itu rendah ya Memang Belum ketahuan pusingnya Disebabkan oleh apa Hari minggu malam itu Memang dikasih obat ya Seperti paracetamol Dan sebagainya ya Nah pada waktu hari Seninnya Beliau itu Direncanakan oleh dokter Untuk diberi cairan Tambahan Yaitu berupa Sabesi ya Jadi cairan FE Yang disuntikan dengan Cara infus Ke tubuh Papa merasa saya Pada waktu Habis selesai obat itu Diberikan Waktu malam Justru Papa merasa itu mengalami Makin pusing Kepalanya gak enak ya Bahkan Beliau itu sampai Pukul-pukul kepalanya Padahal biasanya itu beliau gak pernah ngalamin kayak gitu Akhirnya saya bantu untuk pijat Kepala dan lain sebagainya Beliau juga bilang Gak bisa tidur jadinya Karena kita lihat kondisi ini Gak pernah kayak gini Kita ngomong lah Di hari Selasa paginya Nah waktu dicek Ternyata papa merasa itu malah mengalami Darah tinggi Tensinya itu jadi tinggi Padahal biasanya itu Tensinya itu normal ya Bahkan cenderung ke rendah Jadi 100-110 gitu Memang jaga makan Gak pernah makan yang Membuat darah tinggi Dan sebagainya ya Jadi sangat Mengherankan Dan kayak bikin masalah baru Jadi anemianya ini Belum ketahuan akan beres Memang demamnya Jadi gak demam lagi ya Tapi infeksinya Belum ketahuan Tapi ya itu ada masalah baru Jadi darah tinggi Nah Akhirnya sama dokter Dikatakan bahwa Oh mungkin ini karena Cairan FI-nya ini terlalu cepat Untuk alirannya Akhirnya Dikasih lagi Jadi harus dikasih 3 botol katanya Dikasih botol yang kedua ini Dengan aliran yang lebih kecil ya Jadi lebih Netesannya itu lebih lambat Nah Waktu malamnya Malah juga gak enak ya Kepalanya kepukusing Lalu juga gak bisa tidur gitu ya Akhirnya di hari Rabu itu Saya udah ngomong ya Kayaknya Coba ditunda deh Dikasih obat Besar besi ini Tapi karena Karena dokter itu Ya kalau mau ditunda Gak apa-apa ya Kita lihat kondisi gitu ya Singkat cerita saya lupa Dikasih atau enggak gitu ya Yang botol ketiga Tapi Kita tuh cemas gitu ya Karena Selama beberapa hari ini Cuma dikasih pengobatan Secara Simptomatiknya gitu Jadi cuma Ngobatin Berdasar gejala Jadi karena Oh demam Dikasih penurun panas Memang dikasih antibiotik juga ya Untuk infeksinya Lalu hasil rongsen Dan lain sebagainya itu Akhirnya baru ketahuan Infeksi di bagian paru-paru Yang kita khawatir ya Wah ini ada apa lagi ya Nah yaudah singkat cerita ya Ternyata Waktu kita Merasa gak puas Akhirnya kita pulang Terus kita akhirnya ke dokter Yang saya biasanya sharing ya Dokter Bayu ini Lalu beliau itu Minta Kita itu Untuk Cek laboratorium ya Nah ternyata Hasil ceknya itu Menurut hasil labnya itu Dikatakan Disini kecurigaan Mengalami Thalassemia minor Nah tau kan Thalassemia itu Sel darah merah itu Pecah gitu ya Jadi Gak bisa Memproduksi dalah merah Tapi kalau minor itu Biasanya Masih bisa gitu ya Tapi Ini gak mungkin Karena beliau itu Udah usia 60 tahun Masa selama ini Gak pernah ketahuan Bahkan Pernah juga Donor darah Begitu ya Tapi ini kok bisa Dikatakan mengalami Thalassemia minor gitu ya Kita udah Harap-harap cemas Akhirnya kita Balik lah Ke dokter Bayu ya Kita tunjukin lah ya Hasil labnya ini ya Dari cek darah Ada cek fesis Dan lain sebagainya ya Nah Ternyata dokter Bayu itu Bilang bahwa Ada Helicobacter pylori Karena apa Disini itu memang Tulisannya dari Minimum Hasilnya itu Negatif Tapi disini Poinnya itu adalah 13 13,6 Nah 13,6 Menurut beliau itu Berarti ini sudah ada Jadi IgG itu Maksudnya adalah Antibody Berdasarkan dari Bakteri ini Antibody itu terbentuk ya Dan ini cukup besar Lebih dari 10 Kalau lebih dari 10 Itu berarti Bakterinya ini Ada Dan tubuhnya itu Membuat antibody Untuk Pertahanan Bakteri ini Dan saya sempat bertanya loh Bukannya Helicobacter pylori itu Bikin jadi Asam lambung naik gitu ya Kayak GERD gitu Dan lain sebagainya Penurut dokter Bayu Bilang bahwa Kalau papa Saya ini kan termasuk Orang tua gitu ya Orang Menjelang lanjut usia Nah biasanya Kalau orang-orang tua Memang tidak ada gejala Asam lambung naik ya Atau mungkin Mengalami kembung Dan lain sebagainya Tapi Helicobacter pylori ini Makanannya itu adalah Memakan Sat besi Jadi Kenapa Papa Mertua saya Mengalami anemia Karena Sat besinya itu Tidak terserap Di dalam tubuhnya Waktu itu memang Seperti ditanyain Gimana Gisi makanan Gimana Untuk pola makan Kita bilang Semua normal Makan juga Bergisi kok Dokter Bayu bilang bahwa Kemungkinan ada dua Asupannya kurang Atau memang Ada gangguan Sehingga tubuh ini Tidak menyerap Sat besi Nah kalau Asupannya normal Berarti kan Kemungkinan yang kedua ini Dan ternyata betul Hasil dari lab ini Dikatakan bahwa Ternyata Ada Helicobacter Di dalam Perlu Dari Papa Mertua saya Waktu Helicobacter pylori ini Memakan Sat besi itu Menyebabkan Anemia Jadi ada penumpukan Sat besi Di dalam Lambung Papa Mertua saya Dan itu yang menyebabkan Infeksi yang ada Di paru-parunya Jadi baru ketahuan Oh ternyata Efek lain Dari Helicobacter pylori ini Adalah Bisa Mengalami hal-hal Seperti itu Jadi Helicobacter pylori ini Tidak cuma Mengganggu Lambung kita Nanti ada di video lain Saya akan membahas sedikit Tentang Helicobacter Dan apa yang dia lakukan Di dalam lambung kita Ketika dia Ada di lambung Kan makanannya Sat besi Pada waktu Dikasih cairan Sat besi itu Ibaratnya itu Helicobacter pylori ini Malah pesta Dan itu Membuat Makanya jadi Pusing Sakit kepala Tidak bisa tidur Memang pada waktu Papa Mertua saya Bila saya bilang bahwa Lambungnya itu Sempat merasa Tidak enak Nah itu Adalah kembung Yang dialami Jadi Teman-teman Bagi teman-teman Yang mungkin Ada yang mengalami Anemia Begitu ya Tapi gak ada Gejala-gejala Seperti Kurang darah Begitu Mungkin Ini mungkin ya Makanya harus Dicek secara medis Apalagi dengan lab ya Dan ini harus sesuai Dari Rekomendasi dokter Jadi jangan sampai Wah udah cek sendiri ya Karena Memang untuk Cek Helicobacter pylori ini Gak murah ya Lumayan harganya Tapi kebetulan Karena kita dapet diskon Kita jadi Gak terlalu mahal Jadi teman-teman Kalau teman-teman Ada mungkin Orang tua Gitu ya Tiba-tiba Ngalami anemia Atau mungkin Gejalanya Seperti Papa Mertua saya Kemungkinan Jadi jangan Dianggap remeh Yaudah lah Minum Penambah darah Gitu Atau minum Vitamin Gitu ya Karena Kita juga Pernah melakukan itu Di beberapa hari sebelumnya Gitu ya Tapi Beliau Malah Merasa ya Itu jadi demam Ternyata anemia Yang ada ini Bukan karena Thalesemia minor Bukan karena Kurang darah Atau asupan gisinya kurang Tapi karena ada Helicobacter pylori Nah nanti akan Saya lanjut Di dalam video lainnya Supaya gak terlalu panjang ya Jadi sampai ketemu lagi Dalam video selanjutnya Bye Sehat selalu Sampai jumpa